50 hari sesudah pasca, kita melakukan purnia roh kudus membuat mereka lebih serupa dengan Kristus dan memberinya rahmat untuk menjalankan tugasnya sebagai nabi, imam, dan raja di dena-dena umat Pada hari ini, 29 Mei 2024 saya, Uskupatambua, mensubung di pesatu menerimakan Sakramen Krisma daripada putra-putri gereja di parogi Santo Antonius Maria Claret Wenovo di Uskupatambua jumlah peserta tercatat 603 orang yang diterimakan Sakramen Krisma, 602 orang tema yang diusung adalah terimalah roh kudus sebagaimana disampaikan oleh Yesus kepada para murid pada malam pasca saat Tuhan Yesus menjumpai para murid di ruang atas kota Jerusalem saya mengucapkan terima kasih kepada upaya dari parogi Santo Antonius Maria Claret untuk mempelajari membimbing para peserta Krisma sehingga mereka dapat memahami bahan-bahan yang biasa disampaikan pada waktu penerimaan Krisma saya mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah bekerja sama dengan baik sehingga parogi ini dapat berkembang dan saya mengucapkan selamat melanjutkan tugas hidup setiap hari di dalam kehidupan berparogi di lingkung sekolah-sekolah di lingkung kehidupan lingkungan KUB-KUB stasi-stasi dan kelompok iman yang berjuang untuk dengan ayat iman dan harapan kasihnya dalam kesian hidup Semoga Tuhan memberkati putra-putrinya yang hari ini memasak kami Krisma memberkati seluruh umatnya di dalam rahmat dan damai dan semoga semuanya selamat sentosa di dalam Tuhan selamat menjalani kehidupan Tuhan memberkati selamat kita bersyukur Tuhan menjurai kita dengan rahmat kehidupannya pada saat pembatisan bahkan kalau kita mengingat dan menyukuri dalam hidup kita Tuhan sudah terlebih dahulu menangkan kelihatan kehidupan itu pada saat pertama kejadian dan kita bersyukur kita boleh mendapatkan lagi kelengkapan dan kesempurnaan kejualan roh kulus dalam hidup kita melalui sahamnya Krisma Kegiatan hari ini adalah Kedemahan Krisma oleh Bapak Uskup dengan jumlah calon krimah sebanyak 602 yang sungguh-sungguh sangat luar biasa karena kegiatan ini sudah memberikan sukacita bagi anak-anak bapak dan mama dari proki kami proki Santa antemis kelari genung persiapannya sudah sejak tiga bulan yang lalu memang pada awalnya sangat-sangat sulit karena disibukan dengan sekolah dan juga disibukan oleh para petani sehingga mereka tidak punya waktu kesilitan segala macam hal terutama konsentrasi mereka dalam ujian praktek dan ujian tulis tetapi pada akhirnya kami berjuang dan berjuang dan akhirnya menghasilkan sekian banyak orang yaitu 602 orang saya masih bahagia sekali karena mereka sangat menanggapi undangan kami tawaran kami untuk menerima sekremen krisis harapan saya adalah sebagai partit proki saya berharap pada kemudian hari umat di proki kami ini semakin berkembang dalam iman mereka dewasa dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang seorang kristiani terutama sebagai seorang katolik sebab kadang-kadang kita hanya beriman dikatakan beriman katolik dan dalam pelaksanaannya kadang-kadang sangat-sangat sulit saya harapan saya dengan dengan kegiatan penerimaan krisis semua ini mereka semakin menyadari peranan roh kudus dalam diri mereka setiap hari terutama dalam tugas dan tanggung jawab sebagai seorang anak sebagai seorang remaja orang muda maupun sebagai orang tua pecahan dari kisah para rasul ketika tiba hari petakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan yang memenuhi yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga kepada mereka masing-masing maka penuhlah mereka dengan roh kudus kudus taramu ya Tuhan dan jadi baru seluruh anda amin baik tentang persiapan para peserta krisma kami tim krisma dari keuskupan saya bersama dengan suster klaren tnfcg kami tinggal memantapkan empat tema besar yang harus dikuasai oleh para peserta krisma sebelum diperkenankan untuk menerima sakramen krisma yaitu tema tentang gereja sakramen roh kudus dan doa harapannya semoga dengan menerima sakramen krisma hari ini para peserta yang sudah menerima pencurahan roh kudus mereka semakin bertumbuh dan berkembang dalam iman dan menjadi saksi-saksi handal untuk menyebarkan kabar gembira kepada sesama yang mereka temui dalam hidup mereka selanjutnya kegiatan hari ini menurut kami sebagai DPP Peruki Santo Antonis Meriakbar Penopo ya antusiasmi umat luar biasa harapan kami ke depan semoga perkembangan iman umat di Peruki Santo Antonis Meriaklar Penopo semakin baik ke depannya dalam dalam rupa berpati namun kita perlu harapan yang 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 berhati yang berhati berhati yang berhati yang berhati kami Yesus Kristus engkau telah melahirkan kembali para pampau ini dengan air dan roh dan membebaskan mereka dari dos sudilah kiranya dan semoga mereka tahu dengan pengantaran marvel dalam teman perhati namun pengimlian bagi kami berhati kami kami berhati berhati kami berhati kami berhati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati